Hai, saya Handi Mugler Langga dan selamat datang di BB Productions. Di episode kali ini, saya akan membahas cara membuat kredit titel di Adobe Premiere Pro. Untuk yang belum tahu apa itu kredit titel, kita lihat dulu videonya berikut ini. Oke, itu namanya kredit titel. Jadi, kredit titel itu kumpulan nama-nama, kumpulan kru, habis filmnya. Jadi, kita mau buat itu sekarang di Adobe Premiere. Kalian bisa buat sequence dulu, kalau kalian udah buat sequence. Yaudah, buat sequence pokoknya. Oke, kita udah buat sequence. Lalu, kita bisa pilih title, new title, default still. Klik OK. Nah, di sini ada muncul panel title. Nah, di sini kita buat nama-namanya, kita buat kru-kru, kita buat tulisan lah di sini pokoknya. Nah, misalkan, misalkan, ntar ya. Kita ganti fontnya dulu. Verdan aja. Kru. Handi Mulder. Youtube. Oke. Misalkan, kayak gini. Fontnya kita pilih. Kecilin aja. Nggak usah terlalu besar. Dan, sampai ke bawah sini. Ya, sampai ke bawah sini. Nah, untuk membuat textnya jalan dari bawah layar ke atas layar, kita bisa pilih ini. Roll, atau roll options. Kita bisa pilih roll, start of screen, end of screen. Klik OK. Kita close window-nya. Kita import title yang udah kita buat tadi. Keep existing setting aja. Kita coba play. Nah, dia gerak dari bawah ke atas. Untuk cepetin atau untuk lama ini, kalian tinggal digeser aja. Nah, ini semakin cepet kalau kita tarik ke belakang. Nah, ini munculnya jadi lama banget. Itu cara pertama untuk buat credit title di Adobe Premiere. Kalau mau lebih bagus, kalian pakai Adobe Photoshop. Karena ini bisa lebih di customize ya. Kita coba buat dulu. Ya, misalkan kayak gini. Kita buat layar baru. Dilihat layar yang putih. Nah, ini saya mau warnain layarnya di sini dengan warna hitam. Kita bisa klik tombol T ini. Pilih warna putih. Tulis screw. Screw. Kita perbesar. Untuk buat ini jadi persis di tengah. Kita bisa pilih view. New guide. Vertical. Dan masukkan 50%. Nah, dia buat garis. Garis guide. Garis kayak buat ngebantuin gitu. Nah, ini udah persis di tengah. Kita bisa besarin font-nya lagi kalau emang kurang besar. Oke. Kita klik tombol ini lagi. Horizontal type tool. Misalkan di sini. Producer. Ada sutradara. Ada kamera. Editor. Karakter. Nah. Kita klik tombol ini apa. Right align text. Jadi ini rata kanan. Ini agak kita sesuaiin aja sedikit. Nah, kalau kalian nggak ada menu ini. Karakter. Paragraph. Kita bisa ke window. Ini. Karakter. Karakter nanti muncul di panel. Panel sebelah kanan sini. Selection. Kita pindahin. CTRLT. Kita klik tombol horizontal type tool lagi. Producer. Siapa ya? Handi misalkan. Nah, ini kita buat rata kiri. 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 Oke. Jadinya kayak gini. Kita bisa geser sedikit. Nah, ini kan panjang nih. Sampai ke bawah-bawah. Misalkan kita anggapnya kayak gitu. Kalian bisa tambahin gambar. Kalian ya kayak ada sponsornya atau apa. Nah, karena ini kepanjangan. Kita bisa pilih crop tool. Kita pendekin aja. Nah, di layer satu ini. Yang background ini. Yang hitam ini. Kita hide dulu. Jadi, saat di save itu gak keliatan. CTRL Shift S. Atau. File. Save us. Di desktop aja. Jadiin PNG. Karena kalau kalian jadiinnya JPEG. Itu belakangnya. Warnanya jadi putih. Credit. Enter. Oke. Kita buka Premiere-nya. Ke desktop dulu. Credit. Kita import ke Adobe Premiere-nya. Kita delete dulu yang tadi kita udah buat. Import ke sini. Nah, jadinya kayak gini. Ini masih diem. Masih still. Gak gerak. Kita ke effect controls. Diklik credit.png-nya. Kita bisa panjangin juga. Untuk nyesuaiin durasinya. Kita ke motion. Kita drop down motion-nya. Kalau emang ini kekecilan atau kurang besar. Kalian bisa besarin. Nah, untuk position-nya. Kita bisa klik tombol stopwatch di bagian position. Kita turunin. Kita turunin. Ya, sampai sini. Nah, kita geser playhead-nya sampai akhir gambarnya ini. Lalu kita naikkan. Sampai dia ke atas layar. Nah, udah jadi. Ya, kalian bisa pakai title. Kalian bisa pakai Adobe Photoshop. Kalian bisa sesuaiin lah. Ya, segampang mungkin. Oke, caranya gampang banget. Untuk membuat title di Adobe Premiere. Kalian bisa pakai title. Pakai Adobe Photoshop. Kalian jadiin gambar. Kalian customize sedemikian mungkin. Karena ini gak terlalu susah untuk membuat kredit. Oke, sekian tutorial dari saya. Saya Nd Melerlangga dari Newbie Production. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. sorti video selanjutnya. Legacyatif memberikan video. Terima kasih telah menonton!